Pemerintah Kabupaten Lamandau menggelar vaksinasi COVID-19 bagi warga lansia berumur di atas 60 tahun. Kegiatan yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu digelar serentak di sebelas puskesmas. Sebelum disuntik vaksin COVID-19, seluruh peserta vaksinasi mengikuti beberapa tahapan, mulai dari pemeriksaan identitas kependudukan serta pemeriksaan kesehatan. Selain suhu tubuh harus di bawah 37,5 derajat Celcius, tekanan darah juga harus di bawah 180 per 110 mmHg. Setelah semuanya sesuai aturan, peserta vaksin bersiap-siap untuk disuntik vaksin COVID-19 Sinovac. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau, Rosmawati mengatakan, target vaksinasi COVID-19 bagi warga lansia di 90 desa, minimal ada 400 lansia yang disuntik vaksin COVID-19. Secara keseluruhan, Pemkap menargetkan dari 6.000 lansia yang ada, 80 persen diantaranya bisa divaksin COVID-19. Vaksinasi massal lansia dari sekitar 90 desa, itu sasaran kita paling minim 400 sasaran, di mana diharapkan satu desa paling minim 5 orang itu divaksin di puskesmas terdekat. Sebelas puskesmas Kabupaten Lamandau melakukan vaksinasi massal untuk lansia, ditambah dengan vaksinasi untuk pelayan publik. Semoga tentunya vaksinasi lansia ini dapat terpenuhi paling tidak 70-80 persen untuk seluruh lansia di Kabupaten Lamandau. Syukur-syukur untuk dapat mencapai target 100 persen dari sasaran kita, sekitar 6.000 sasaran. Data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah per 1 Juni mencatat, Kabupaten Lamandau merupakan wilayah yang paling sedikit kedua pasien COVID-19 di Kalimantan Tengah. Dengan 527 pasien COVID-19, 17 diantaranya masih dirawat. Ririn Binti melaporkan dari Kabupaten Lamandau.